Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewana Risa, di channel Youtube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar Hewan Ternak. Laskar Ngarit, spesial ada 4 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu, langsung saja. Yang pertama, dari Angga Agustin. Assalamualaikum, dokwa, alaikum, salam. Saya beli sapi indukan, tapi habis nyapih, lumayan kurus. Selang satu minggu, di saya minta kawin, lalu saya ibe dan sekarang sudah hamil 3 bulan. Oke, apakah biar sapi saya menambah berat badan boleh dikasih konsentrat, dok? Boleh. Mas Angga Agustin, sapi bunting boleh diberikan konsentrat. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan harus mengupgrade kuantitas atau volume pakan dari yang minimal 10% berat badan menjadi 15% hijauan kali berat badan. Jadi, rumusnya, bila biasanya sapinya jenengan anggap beratnya 400 kg, 10% hijauan, itu kan 40 kg. Jenengan bisa menambahnya 5%. Siap, Laskar Ngarit jadi konsentrat itu boleh diberikan untuk sapi. Tetapi, rumusnya sebelum memberikan konsentrat, sebaiknya Laskar Ngarit menambah porsi hijauan. Dari yang rumus minimal 10% berat badan menjadi 15% dari berat badan. Itu sudah sangat bagus, Laskar Ngarit. Lalu, konsentrat yang jenengan berikan itu bisa yang memang sediaan jadi atau bisa dalam bentuk comboran. Ampas tahu, bekatul, kedelai tempe, kulit-kulit kedelainya tempe itu juga sangat bagus, Laskar Ngarit. Siap, kita lanjut di pertanyaan supnya Mas Angga Gustin. Soalnya, sapi saya belum pernah dikasih obat cacing. Dan katanya kalau sapi bunting, tidak boleh dikasih obat cacing. Mohon solusinya. Siap, Mas Angga Gustin sebenarnya bukan tidak boleh diberikan obat cacing. Tetapi, dikhawatirkan obat cacing yang jenengan berikan itu memberikan efek teratogenik atau memberikan kecacatan atau kematian pada si fetus yang sedang dikandung. Tetapi, bila jenengan bisa menemukan obat cacing, setahu saya yang kandungannya albendazol, itu boleh diberikan di atas usia beberapa minggu kebuntingan. Jenengan bisa beli sendiri, lalu jenengan baca-baca, boleh nggak kandungan obat cacing tersebut diberikan untuk sapi bunting? Karena tidak semua obat cacing itu tidak boleh untuk sapi bunting. Ada yang boleh, ada yang boleh di atas kebuntingan tertentu, Laskar Ngarit. Siap. Siap, Laskar Ngarit. Lalu, pertanyaan yang kedua dari Peternak Mentawai. Peternak Mentawai bertanya, Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Sapi saya sudah saya hormon birahi, tapi belum mau birahi. Apa penyebabnya? Laskar Ngarit, kita tahu ada beberapa hormon birahi. Ada PGF2 alfa, prostaglandin. Ada estrogen. Ada yang lainnya, Laskar Ngarit. Jadi, Laskar Ngarit. Tidak semua hormon birahi itu akan menimbulkan birahi. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak semua hormon birahi yang sudah menimbulkan birahi, ini bisa bunting. Maka dari itu, untuk menentukan, Mas Peternak Mentawai ya, untuk menentukan hormon apa yang cocok diberikan pada sapi kita, itu harus dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter atau mantri. Bagaimana aktivitas polikuler, bagaimana kondisi korpus luteumnya, apakah cukup dipecah, apakah cukup si injeksi vitamin ADE, apakah cukup diberikan obat cacing, atau hormon-hormon pun. Hormon ada hormon progesteron, eh sorry, ada hormon PGF2 alfa, prostaglandin. Ada juga hormon estrogen. Kalau yang diberikan hormon estrogen, biasanya langsung menunjukkan gejala birahi. Tetapi, bila di situ tidak ada ovum, tidak ada aktivitas korpus luteum, tidak ada aktivitas volikuler, tidak ada volikel yang berkembang, tidak akan bisa bunting, karena tidak ada sel telurnya. Sapi disuntik birahi, tetapi dia tidak akan bisa bunting, karena tidak ada sel telur yang dibuahi, laskarang harit. Oke, jadi konkret, Peternak Mentawai saya memberikan saran. Saran yang pertama, pastikan sapinya sudah diberikan obat cacing. Jadi, yang di titik ini jendengan harus sabar dulu, berikan obat cacing, laskarang harit, ulangi setiap 14 hari, selama 4 kali. Yang kedua, tingkatkan kualitas pakan. Berikan pakan yang berkualitas, terutama hijauan. Yang ketiga, berikan mineral. Syukur-syukur, bila jendengan manggil dokter atau mantri, dan diberikan suntik vitamin, salah satunya adalah pelengkap vitamin yang mengandung ADE. Bila ini sudah dilakukan, kondisi tubuhnya sudah semakin gemuk, kok tidak birahi, panggil dokter untuk memeriksa aktivitas dari korpus luteum atau follicle. Adakah masalah? Apakah masalah ini bisa diselesaikan atau sifatnya dia permanen, laskarang harit. Tidak sesederhana suntik hormon pasti birahi. Tidak sesederhana itu. Siap, sekarang harit pertanyaan yang ketiga dari Joy Wima. Joy Wima bertanya, Mau tanya pak dokter, sapi saya umur 5 bulan, dan sekarang terlihat perutnya buncit. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki kebuncitan? Makanan, hijauan, comboran, bekatul setiap harinya. Sudah bagus berarti. Mohon dijawab pak, terima kasih. Salam sukses dari berita. Siap, salam dari Banyuwangi. Bagaimana cara menangani kebuncitan? Sebenarnya sudah langsung, pernah kita bahas, langsung dari kandang, laskarang harit. Saat itu saya di kandang, langsung kita evaluasi, karena 2 bulan sebelum kita bikin video itu, di sana telah dilakukan percobaan, ya, untuk menggembukkan pedet-pedet dan sapi-sapi yang buncit, dan ternyata berhasil. Resetnya waktu itu adalah, tetap, video kemarin juga sudah kita bahas, pemberian obat cacing 4 kali dalam waktu 2 bulan. Obat cacing gunakan yang spektrum luas. Spektrum luas bisa menggunakan albenasol, bisa menggunakan albenol, ferro, wormzol, flukisid untuk cacing hati, dan lain-lain. Kalbazin juga bisa, pas kandang harit. Oke? Diberikan setiap 14 hari, selama 4 kali. Ini tujuannya untuk mensapu bersih cacing, dan stadium-stadiumnya yang ada di saluran pencernaan. Maupun di otot, maupun di paru-paru, dan lain-lain. Yang kedua, jenengan harus upgrade jumlah pakan. Bila sudah di-upgrade jumlah pakan, bahkan mungkin sudah di atas 10% dari berat badan, jenengan bisa menambahkan comboran. Kalau obat cacing sudah masuk, comboran sudah masuk, hijauan sudah masuk sesuai dengan takaran, kok masih belum gemuk, lakukan pemeriksaan. Video kemarin kita bahas, kita harus mengevaluasi obat cacing, infeksi saluran penafasan, infeksi saluran cerna, alat gerak, satu lagi, nutrisi atau ada tidaknya infeksi sepsis yang menyerang tubuh, sehingga terjadi koreng-keropeng di kulit. itu yang harus jenengan berikan. Siap! Terakhir, pertanyaan yang keempat dari Esti Niswah. Ada kasus sapi bunting ditunggu sampai mau melahirkan, karena kesulitan panggil dokter setelah ditangani, yang terjadi adalah mumifikasi fetus, atau mumifikasi pada pedet. Minta penjelasan yang lengkap, Pak Bos, soal mumifikasi. Siap! Laskar ngarit, mumifikasi, maserasi, fetal death, dan lain-lain, itu merupakan sebuah kondisi, di mana seekor pedet, ini sudah lebih dari 7 bulan, mati di dalam, cervix masih menutup, rahim kondisinya masih steril, sehingga pedet ini menjadi mumi. Dia mengeras, 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 karena steril, menjadi mumi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada maserasi. Pedet seharusnya lahir, dia tidak bisa lahir, posisi cervix sudah membuka, sehingga bakteri masuk, yang terjadi adalah pembusukan pedet, atau pembusukan janin. Dua ini, bisa terjadi pada sapi kita, bila tidak ditangani dengan baik, atau yang seharusnya sapi ini, pedet ini, janin ini keluar lahir, dia tidak bisa lahir. Bisa karena mati dulu, atau karena distokia, dan karena tidak ditangani, sehingga terbiarkan, tapi dalam posisi cervix ini masih menutup, atau terjadi torsio, ya rahimnya meluntir, sehingga jalan lahirnya ini, tidak bisa, tidak bisa dilewati. Sehingga di situ, pedetnya mati, dan terjadi mumi. Itu sangat, sering terjadi pada sapi, yang mengalami torsio uteri, atau rahimnya meluntir. Yuk sakit sapinya, Laskar Ngarit. Siap? Mbak Esti Niswah, atau Mas Esti Niswah, itu jawaban dari saya. Laskar Ngarit, itu tadi 4 pertanyaan, yang sudah kita rangkum, dari kolom komentar, yang hari ini, bisa kita bahas satu per satu. Jangan lupa tetap dukung channel, Sahabat Satwa TV, dengan like, subscribe, komen, dan please, bantu channel ini, dengan share di sosial media, agar edukasi dan informasi, yang kita berikan, bisa menjangkau peternak Indonesia, lebih luas. Lemah telus, Gusti Alasingwales, sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Laskar Ngarit, beras-beras, tetap semangat. Terima kasih telah menonton!